Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kami menyapa untuk para teman-teman semua untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah supra x125 ya Hai super 125 ini bunyinya kasar Hai coba hidupkan Mas Bro Ayo ribu ribu coba digas oke 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 jadi begitu mas bro ya untuk bunyinya cukup kasar kalau gas stasioner itu bunyinya lembut kalau sekali digas bunyinya kasar coba kita cek dulu mas bro ya kita bongkar-bongkar dulu bisa jadi ini kamprat atau setelan klepnya yang renggang kita cek kamprat dulu cek kamprat mas bro buka ke bautnya mas bro untuk yang membuka ini mas bro sahrul ya kita lepas tutup ini dari bolt sebelah sana ya terus kita buka penutup ini untuk menutup untuk memutar askerpnya lepas terus kita cek area kampratnya putar mas bro masih kencang bro disini kamprat masih cukup pencang masih sangat bagus ya selanjutnya kita cek kerenggangan kelepnya kita buka tutup yang bawah untuk kerenggan klep satu di bawah satu di atas selamat menikmati untuk mengecek kerenggan klep sangat mudah mas bro ya kita putar sini ya kita putar sini kita tengok kerenggan klepnya kita goyang-goyang aja kalau goyangnya parah itu berarti klepnya renggangannya cukup renggang dan tidak bagus itu menimbulkan efek bunyi gemelitik yang di atas mas sangat bagus untuk kerengganan cukup ya untuk yang di bawah bagus bagus kerengganan cukup jadi apa yang bunyi mas bro ya coba kita cek olinya apakah olinya masih ada mas depan-teman mas depan-teman eh mas depan-teman oh gini kok ngasih undangan ini mas bro ya ngasih undangan bapak impron sama bapak badrudin oke terima kasih oke coba undangan mas bro mas impron sekalian fokus 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 nah ngalaman becek mas bro ngalaman becek kita cek olinya wesss olinya bisa dibilang ini mau habis mas bro wah parah motor ini bisa jebol mesin ini ini kira-kira masih sekitar berapa ini 200 mili gak ada 200 mili bisa jadi ini satu cangkir cuma satu cangkir aja ini udah sangat hitam kelam jadi mungkin bisa dipastikan ya mas bro ya untuk sekedar analisa kita cek kamprat bagus kerenggangan pelatuk bagus jadi kemungkinan besar ini dari pistonnya mas bro karena oli cuma sedikit jadi oli itu gak masuk ke pumpa oli gak bisa ngelumasi area head jadi mungkin pistonnya ini gores begitu mas bro ya ini buat pembelajaran buat para kalian semua untuk selalu cek olinya rutin rutin harus rutin ganti oli biar motor kesayanganmu jadi awet masa cuma gara-gara oli ini boleh dibilang ini sekitar 40 ribu kalau ganti oli nanti ganti piston kehilangan 400 ribu waduh ngeri mas bro ya jadi buat pembelajaran selalu cek olinya kapan terakhir ganti oli untuk standarnya 2000 km baru ganti oli atau kisaran 2 bulan begitu mas bro ya semoga video ini bermanfaat dari kerusakan ini bisa kita ambil hikmahnya untuk selalu cek rutin oli begitu mas bro ya semoga video ini bermanfaat cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas arul josh 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 selamat menikmati